Halo, apa kabar? Aku Tris Tanti. Kembali lagi di segmen podcast buku Buku Nuna. Pada episode kali ini, aku akan mereview buku Istriku Seribu karya MHA Inu Najib. Sebelum lanjut ke review, aku akan ceritakan dulu sedikit tentang buku ini. Istriku Seribu merupakan gumpulan esai yang ditulis oleh Cak Nun dengan meletakkan isu poligami pada konteks kehidupan bermasyarakat. Alih-alih tenggelam dalam debat tanpa ujung mengenai poligami dan kehidupan rumah tangga. Dalam buku ini, kita akan diajak mengikuti dialektika satir antara Yayi Sudrun dan Cak Nun. Mulai dari asal mulanya turun ayat yang mengatur poligami, kewajiban manusia terhadap sesamanya, prasangka manusia yang membutakan, hingga konsep cinta dalam berbagai bentuk. Bersama keseribu istrinya, yaitu istri Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Cak Nun mengajak kita untuk memetakkan kembali batasan dan perintah Tuhan yang sesungguhnya dibuat untuk memancing akal manusia. Buku ini pertama kali terbit tahun 2007 oleh Progres. Pada tahun 2015, diterbitkan ulang oleh Bentang Pustaka. Aku bacakan sedikit cuplikan dari bluruknya ya. Penduduk negeriku malas belajar sejarah. Ogah berpikir, tidak pernah merasa penting untuk mempelajari suatu persoalan melalui pertimbangan pemikiran yang saksama. Kalau ada buah busuk, mereka beramai-ramai sibuk mengutuknya, membuangnya, menghina buah itu, tanpa sedikitpun ingat pada pohonnya, apalagi akarnya, terlebih lagi tanahnya. Jangankan lagi pencipta tanah itu. Poligami barangkali menjadi bahasan yang tidak pernah sepi diperbincangkan di masyarakat kita. Ada pro dan kontra tentu saja. Sebagian berpendapat boleh poligami dengan alasan mengikuti syariat agama. Sebagian yang lain menolak poligami dengan alasan melukai hak asasi kaum wanita. Sementara sebagian lainnya lagi memilih berada di tengah-tengah. Poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang kondisional. Di samping menyoroti seputar poligami, di dalam buku Istriku Seribu, Cak Nun juga menyinggung permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Masyarakat Indonesia lebih tepatnya. Bagaimana masyarakat kita ini sangat mudah ribut-ribut sebab perkara yang remeh-temeh, mudah teradu domba sebab hal-hal yang sepele. Melalui buku ini pula, Cak Nun mengajak kita untuk berlapang dada ketika menghadapi sebuah kezaliman yang menimpa diri sendiri. Karena kezaliman yang dilakukan orang lain atas diri kita itu akan menjadi investasi pahala di masa yang akan datang. Dan banyak lagi pelajaran kehidupan yang disampaikan melalui interaksi penulis dengan Yayi Sudrul. Kembali ke masalah poligami. Cak Nun membahas pula asal-mula ayat tentang poligami diturunkan. Bagaimana kondisi sosial masyarakat pada masa itu? Masa ayat itu diturunkan maksudnya. Lalu di bagian akhir buku ini, terdapat esai yang cukup menarik tentang bahwasannya Tuhan hanya sedang mengajak kita berdiskusi. Diskusi antara ayat Allah dengan akal pikiran manusia Allah memperbolehkan laki-laki untuk berpoligami dengan syarat utama dapat berlaku adil. Sementara dalam ayat lain, secara tegas Allah menyatakan bahwa kaum lelaki sesekali tidak akan pernah mampu berbuat adil. Demikian, hendaknya manusia berpikir serta merenungkannya sebelum mengambil keputusan demi kemaslahatan bersama. Entah kesambet apa, aku sehingga memutuskan untuk membaca buku dengan tema yang berbahaya ini. Namun demikian, sebut saja aku sedang tersesat di jalan yang benar. Buku yang tipis ini banyak nilai-nilai berharga yang aku dapatkan darinya. Maka dari itu, 4 bintang aku berikan untuk buku yang luar biasa ini. Oke, teman-teman, segitu dulu review dari aku. Kurang dan lebihnya, mohon dimaafin ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.